Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Bapak mau Melanjutkan materi yang kemarin Yaitu tentang Makna sila Pancasila Jadi kemarin kita sudah membahas Baru tiga ya Baru tiga Membahas tiga Sila Pertama sampai sila ketiga Nah sekarang adalah sila keempat Sampai dengan sila kelima Mudah-mudahan selesai ya Dan setelah ini kita langsung PH aja ya Penilaian harian Mudah-mudahan keburu Baik anak-anakku hari ini Bapak mau menjelaskan tentang Oke Makna sila keempat Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan Nah ini disampaikan kepada Dapat studi kelas 6 Kelihatan gak? SDS lembaktasi Baik Oke next Oke welcome to our presentation Baik Let's begin Oke kita mulai ya Jadi di Pancasila keempat ini Ada beberapa poin-poin Tentang Sila keempat Bagaimana pak Poin-poinnya Apa saja pak Poin-poinnya Nah Sila keempat ini kan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Nah ada satu kata kunci Dalam Sila keempat ini adalah Permusyawaratan Atau Musyawarah Ya Oke Let's go Kita lanjutkan Lambangnya tau kan Banteng Nah Ini dia Jadi Kenapa disebut banteng Karena memang banteng ini kan Bukan karena surudak-suruduknya yang diambil Tetapi nilai-nilai Insting mereka Insting itu apa tau insting ya Tau insting gak Ya insting itu naluri Tanpa berpikir Yaudah kodratnya begitu Kayak singa Allah ciptakan Jadi hewan itu diciptakan dengan instingnya Allah menciptakan hewan dengan instingnya Kalau kita kan ada insting ada akal Nah Insting hewan buah seperti singa Dia akan Berburu Berburu Ya Karena Allah menciptakan insting untuk berburu Maka singa akan berburu Yang dalam Apa Karena memang tidak dikasih akal ya Jadi ya kalau lapar dia akan berburu Nah itu yang disebut dengan insting Nah Di beberapa hewan juga memiliki insting Salah satunya adalah kerbau Kerbau ataupun banteng ini Apa bandennya banteng dengan kerbau Kalau kerbau ini dipelihara Menjadi hewan ternak Kalau banteng ini kerbau hutan Di beberapa negara masih ada ya Jadi di padang savana Ini bergerombol Nah menjadi insting Insting yang menjadi insting dari banteng ini adalah Insting mereka untuk berkumpul bersama-sama Nah Berkumpul dan bergombol Kemana pun mereka akan bersama-sama Ya Pahit manis mereka akan bersama-sama Jadi kalau Jadi mereka tidak akan meninggalkan Temannya ataupun kawanannya Oke Nah kenapa yang diambil banteng? Karena banteng ini mempunyai insting berkumpul Sama dengan manusia Kalau ada permasalahan Yuk ngumpul gitu Kalau ada ingin satu tujuan Yang ingin dicapai Yuk ngumpul Berkumpul untuk apa? Berdiskusi dan bermusyawarah Maka yang diambil adalah Kepala banteng Ataupun nilai apa ya Insting berkumpulnya itu Dipilihlah kepala banteng Baik next Oke Kenapa kepala banteng? Nah ini sudah dijawab sama bapak ya sebenarnya Jadi Silahkan di screenshot Tadi bapak sudah jelasin Silahkan di screenshot saja Jadi sebagai halnya manusia kan Memang kita kalau Kalau ada permasalahan Yang indipendam sendiri Itu akan jadi penyakit Kalau ada permasalahan Yuk surhat sama teman kita Kita cari solusinya Kita kumpul Kita diskusi Mana yang terbaik Pilihan mana yang terbaik Kalau kita ada urusan Kalau ada permasalahan bagaimana Nah ini kan Sebuah diskusi Ataupun perkumpulan Termasuk kemarin Di organisasi ASEAN ini Kalau para menteri pada saat itu 1967 Tidak ngumpul Ya tidak akan terbentuk ASEAN ini Maka pada akhirnya Para delegasi ini Perwakilan 5 orang ini kan berkumpul Untuk apa? Oh ternyata ada yang dimusyawarakan Membentuk apa? Membentuk ASEAN Ataupun South East Asian Nations Nah kembali ke sini Ke PPKN Di sila keempat ini Kenapa banteng? Sekali lagi Karena insting Ngumpulnya Jadi kita Kalau ada permasalahan Ataupun ada ingin yang Tujuan Satu tujuan Maka kita berkumpul Untuk berkusi Dan bermusyawarah Oke Yang pertama Oh ini ya Sudah ada ya Sudah langsung Baik Satu-satu kita bahas Makna sila keempat Yang pertama adalah Musyawarah untuk Mufakat Bangsa Indonesia Senantiasa Mengedepankan Musyawarah Dalam setiap Pengambilan Keputusan Apapun itu Ya Karena sistem Indonesia Adalah sistem Republik Yang mengedepankan Musyawarah Republik Apa namanya Ketimuran Ya Saling Saling Menghargai Saling menghormati Pendapat Maka ditimbul Sebuah perkumpulan Yang namanya Musyawarah Musyawarah Ini adalah Berusaha Untuk mencari Solusi Baik itu Keputusan Permasalahan Keputusan Sebuah tujuan Bermusyawarah Untuk mencapai Sebuah kesepakatan Ketika sudah Kesepakatan Yaudah itu Yang akan kita jalani Ya Musyawarah Kita di kelas KM Sekretaris Sama bendahara KM Bendahara kelas Ngumpul Pengurus Kelas Ngumpul KM Nya adalah Jidan Wakilnya adalah Zeta Sekretaris Nya adalah Honsa Pendahara Nya adalah Yasmin Kemudian Pengurus Pengurus Ngumpul Mereka Misalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata KMT Kita Ditugaskan Oleh Wali Kelas Pak Alpi Memusyawarahkan Satu Permasalahan Bagaimana Dengan Acara jalan-jalan Di akhir tahun Ini gimana Jadi Zidan ini Sebagai ketua Kelas Tidak Ngambil langsung Keputusan Tetapi Mengembalikan Kepada Mendengar dulu Pendapat Pendapat orang lain Pendapat pengambil Misalkan Kemudian Wakilnya Tadi Zeta Misalkan Oke Pak Oke KM Bagaimana Kalau Misalkan Saya Usul Kita Jalan-jalannya Di rumah Jalan-jalan Kok Di rumah Ya Kan Karena Masih PPKM Oke Itu Usul Dari Usul Dari Usul Dari Zeta Kemudian Usul Yang kedua Dari Sekretaris Dari Siapa Sekretaris Nah Dari Sekretaris KM Gimana Kalau Kita Jalan-jalan Yang Dekat Dekat Aja Karena Kita Masih PPKM Level 4 Nah Bagaimana Kalau Kita Jalan-jalan Ke Cartil Silah Ketiga Ditampung Pendapat Pendapat Tampung Terakhir Pendapat Dari Bendahara Guys Gimana Kalau Kita Kepangandaran Guys Kepangandaran Yang Pertama Di rumah Aja Ada Pendapat Pertama Di rumah Aja Pendapat Kedua Ke Cartil Pendapat Ketiga Ke Pangandaran Nah Tiga Tiga Pilihan Ini Kan Yang Harus Kita Sepakati Kata KM Duh Kita Sepakat Yang Mana Nih Oke Maka KM Harus Mempertimbangkan Baik Buruknya Musyawarah Akhir Akhirnya Sepakat Yang Diambil Kecartil Aja Nah Inilah Bentuk Contoh Musyawarah Untuk Mufakat Kalau Sudah Mufakat Saling Menghormati Yang Tadi Kekuh Di rumah Aja Yang Karena Kita Sepakat Kecartil Ya Harus Menghormati Keputusan Itu Yang Tadi Kepangandaran Maksa Kepangandaran Ya Harus Menghormati Keputusan Itu Bahwa Kita Akan Kecartil Yang Kedua Menghindari Egoisme Ini Penyakit Kita Penyakit Kita Penyakit Kita Ini Egoisme Ini Paham Tentang Mementingkan Diri Sendiri Seandainya Si Bendahara Bendahara Kekuh Pengen Kepangandaran Eh Dia Kekuh Pokoknya Aku Pengen Kepangandaran Tidik Gak Mau Tahu Nah Itu Sudah Menyalahi Nilai Nilai Musyawarah Sudah Menodai Nilai Nilai Musyawarah Makanya Di sila keempat Kita Menghindari Egoisme Egoisme Itu Mempentingkan Dari Sendiri Di Dalam Musyawarah Jangan Mempentingkan Dari Sendiri Harus Mempentingkan Apa Mempentingkan Musyawarah Untuk Memfakat Kesepakatan Apa Yang Kita Sepakati Jangan Memaksakan Kehendak Kalau Memaksakan Kehendak Itu Sama Saja Dengan Egoisme Ataupun Mempentingkan Dari Sendiri Itu Tidak Boleh Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Nilai Saling Atau Makna Saling Menghormati Pendapat Jadi Antara Sekretaris Bendahara Kemudian Wakil Sama KM Kan Punya Pendapat Masing-masing Nih Yaudah Selucu Apapun Pendapat Orang Kita Harus Hargai Senyeleneh Apapun Pendapat Orang Misalnya Nyeleneh Kayak Tadi Wakilnya Pak Kita Jalan-jalan Itu kan Apa namanya Pendapat Nyeleneh Tapi kan Itu Pendapat Kita Harus Merhormati Jangan Karena Pendapat Nyeleneh Pendapat Aneh Pendapat Lucu Kemudian Kita Ejek Misalkan Kemudian Kita Hinakan Itu Gampol Sejelek Apapun Pendapat Itu Pendapat Orang Lahir Dari Pemikiran Seseorang Kan Gitu Walaupun Menurut Kita Lucu Walaupun Menurut Kita Jelek Misalkan Kita Harus Harus Hormati Hormati Pendapat Kemudian Siap Menerima Kritik Dan Saran Beda Antara Kritik Dengan Nyinyir Ingat Nyinyir Itu Nyinyir Nyinyir Nggak usah Manyun Nyinyir Itu Nyinyir Ngatain Kalau Kritik Ada Sopan Santun Kritik Ada Sopan Santun Jadi Kritik Ini Adalah Dalam Rangka Membangun Ataupun Memperbaiki Kekurangan Kekurangan Seseorang Contoh Misalkan Kita di Kelas KM Kerjanya Tidak Maksimal Maka Kita kasih Kritik Kritik Ini Adalah Memperbaiki Celah-celah Kekurangannya Bagaimana Cara Menkritik Contoh KM 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 Zidane Dia punya Kekurangan Dia kerja Kerjanya Sebagai KM Kurang Maksimal Kita kasih Solusi Misalkan Yasmin Kasih Solusi Pak KM Mohon maaf Saya Kritik Pak KM Suka Datang Terlambat Pak KM Suka Main HP Di Kelas Pak KM Selalu Tidak Adil Ke saya Ke saya Kadang Di nomor 2 Kan Adil ke Jeta Abong Golis Didahulukan Itu kan Bagian dari Kritik Disampaikan Dengan Sopan Santun Disampaikan Dengan Santun Komunikasinya Ngobrolnya Baik-baik Itu Kritik Nah Dimana Ada kritik Ada Yang namanya Saran Nah Jadi Kalau kritik Membuka Kekurangan Kekurangan Kemudian Sarannya Memperbaiki Memperbaiki Kekurangan Kekurangan Itu Tadi apa Kekurangan KM itu Selalu Datang Terlambat Kemudian Main HP Di kelas Kemudian Apa tadi Tidak Adil Kejasmin Di Nomor 2 Diabaikan Ada kejeta Didahulukan Itu kan Tidak adil Nah Ini kan Kritik-kritik Yang memang Disampaikan Kepada KM Siapapun KM Sarannya Apa Berarti Saran Itu Sama Dengan Solusi Saran Ini ada Saran Ini ada Saran Ntar Bapak Pake Ini Dulu Eh Mana Pake High Glitter Ininya Warna Merah Nah Keliatan Nggak Saran Saran Jadi Saran Ini Adalah Sebagai Solusi Kata Jasmine Nah Solusinya Berarti Tidak Boleh Harus Datang Pagi-pagi Jangan Bawa HP Harus Berbuat Adilnya Itu Saran Dan Kritik Kritik Itu Disampaikan Dengan Sopan Santun Komunikasinya Baik Pilihan Bahasanya Juga Baik Tidak Sembarangan Tapi Kalau Nyinyir Kalau Nyinyir Ya Nyinyir Nyinyir Ngatain Suka Em Cunda Tulang Nah Kayak Gitu Tapi Ngasih Solusi Enggak Itu Nyinyir Beda Antara Kritik Dengan Nyinyir Kemudian Yang Kelima Toleransi Dengan Pendapat Orang Lain Sama Kita Harus Saling Menghormati Saling Menghargai Pendapat Orang Lain Selucu Apapun Sejelek Aku Pendapat Orang Lain Sedangkan Apapun Pemikirannya Kita harus Hormatin Jangan Sampai Kita punya Ide Teman kita Punya ide Juga Misalkan Pendapat Tidak 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 Ngomong Dipotong Sama Kita Tidak Sopan Yang Lebih Bagus Dengerin Pendapat 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 Sampaikan Pendapat Dengerin Lebih Bagus Sekali lagi Pendapat Tidak Terlalu Bagus Daripada Kita Ya dengerin gitu Dengerin aja pendapatnya Nah itu sama dengan toleransi Paham ya Jadi ini adalah mana sila keempat Musyawarah untuk memfakat Menghindari egoisme Kemudian saling menghormati dan siap menerima kritikan Jadi Membangun Sebuah Etos kehidupan Ketika ada permasalahan Ataupun ketika ada keinginan Yang memang perlu untuk didiskusikan Maka bermusyawarah Selanjutnya Ini adalah penerapan sila keempat Pancasila Nah Bapak coba Tiga poin aja ya Misalnya ada sepuluh Tapi Bapak rangkum sepuluh itu menjadi tiga Yang pertama adalah saling menghargai pendapat Ya tadi udah ya Oke Teman-teman pasti pernah kerja kelompokan Nah terkadang kita butuh mendiskusikan Sesuatu untuk menyelesaikan tugas Biasanya masing-masing orang akan memberikan pendapat Saat inilah kita harus saling menghargai Nah ya Kata kuncinya Pendapat Baru kemudian kita bisa menentukan bersama Jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang kita kerjakan Ingat tugas yang memang bisa didiskusikan Kalau tugas mandiri Ya tugas masing-masing gak boleh nyontek Itu beda lagi ya Kalau tugasnya berupa tugas-tugas praktek Kemudian tugas-tugas proyek Ataupun protokolio Yang memang Bersifat kelompok Berarti ada yang harus didiskusikan Berarti ada yang harus dimusyawarahkan Misalkan Pak Alpi ataupun Pak Riki ngasih tugas nih Anak-anak Silahkan ya Kelompok A membuat rangkaian listrik Rangkaian listrik paralel Kelompok B membuat rangkaian listrik seri Kelompok C membuat rangkaian listrik campuran Nah gitu Nah Itu kan tugas dari Pak Riki ataupun Bapak gitu ya Nah Di dalam sebuah maket rumah Ya Tahu maket Maket itu gambar 4 dimensi Gambar 4 dimensi itu udah kelihatan kayak rumah aja gitu Bentuknya mirip Tapi mungil Apa namanya Ya maket itu versi mini nya lah Jadi buat sebuah rumah kan Buat sebuah rumah Kemudian di dalamnya ada rangkaian listrik paralel Ataupun rangkaian listrik seri Nah Kan memang ada bahan-bahan yang harus kita kumpulkan kan gitu ya Kan ada bahan-bahan yang harus kita beli Beli kabelnya Beli lampunya Beli baterainya Beli bahan-bahan kardusnya untuk buat rumah gitu ya Kemudian dicek apakah berfungsi sesuai dengan tugasnya Apakah ini paralel ataupun ini seri Nah ini kan harus bagi-bagi tugas nih Gitu Nah Bagi-bagi tugas Pendapat A, pendapat B Nah ini adalah Saling menghargainya pendapat Kata ketua kelompoknya Jidan kamu mau apa Aku mau beli kardus aja deh Oke itu pendapatnya Jidan kamu mau apa Aku beli kabel sama lampunya sama Sama baterainya gak apa-apa Oke Nah nanti kan didiskusikan Dibahas Nah itu adalah Saling menghargai pendapat Yang kedua adalah mengutamatan Musyawarah Ini sama ya Jadi musyawarah ini adalah Sebuah majelis Ataupun sebuah wadah Ataupun sebuah tempat Untuk kita berkumpul Menentukan sesuatu Menyembakati bersama Gitu ya Baik itu supportnya masalah Ataupun tujuan ya Gitu Silahkan di screenshot Oke Baik Mendahulukan kepentingan Banyak orang Nah ini ya Mendahulukan kepentingan Banyak orang Pendapat A Pendapat B Pendapat C Kita lihat dulu Kebaikannya Lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Atau enggak Nah itu menjadi Menjadi Sisi musyawarah Yang harus dibikirkan Kan gitu ya Dalam musyawarah Kita tidak boleh egois Ataupun Ingin menang sendiri Hal ini karena kita Harus mendahulukan Terlebih dahulu Kepentingan banyak orang Gitu Kayak tadi ya Aku tuh kan pengennya Kepengandaran Tetapi semuanya Sepakat Pengen kecartil Yaudah gitu Kita harus menghormati Keputusan bersama itu Karena kepentingan Yang paling banyak Adalah kecartil Yowes Kita ikut ke Cartil gitu Gak usah pundung Gak usah Pundung Gak usah ngambak gitu ya Yaudah Sepakat kita bersama Ingin kecartil Yaudah berangkat kecartil Siapin perlengkapan Dan segalanya Ini adalah Mendahulukan Kepentingan banyak orang Dan kemaslahatan bersama Gitu ya Nah itu dia tadi Sila keempat Pancasila Jadi Bapak rangkum Dari 10 poin ini Menjadi 3 Pertama Menghargai pendapat Orang lain Oke Kedua adalah Musyawarah Dan yang ketiga Adalah Tidak egois Ataupun Mempentingkan Harus mementingkan Banyak orang Gitu ya Baik Silahkan di screenshot Kalau tidak Kalau sudah Bapak akan lanjut Ke Silah kelima Oke Silah kelima Ini sudah muncul Gambarnya Silah kelima Apa isinya Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Disini ada Gambar Padi Dan gambar Kapas Padi melambangkan Apa Kapas melambangkan Apa Silahkan ada yang tahu Gak tahu ya Kalau yang sudah tahu Syukur Kalau tidak juga Gak apa-apa Kalau padi Ini melambangkan Sebuah Bagian pokok Dari kehidupan manusia Yaitu makanan Ya Pangan Bahasanya pangan Yang kedua Adalah Ini ada kapas Kapas ini Adalah bahan Untuk Benang Benang ini Digunakan untuk Nanti pakai baju Berarti Sama ya Hal pokok Kita next dulu Oke Padi kapas ini Melambangkan Silah kelima Yaitu keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Kapas dan Padi melambangkan Pangan dan Sandang Kalau pangan Berarti makanan Kalau sandang Berarti pakaian Ada satu lagi Papan Papan ini adalah rumah Jadi tiga pokok Kebutuhan manusia Itu kan ada tiga Sandang Pangan Papan Sandang Berarti pakaian Pangan Berarti makanan Papan Tepan tinggal Ataupun rumah Ketiga ini Harus menjadi Apa ya Kebutuhan pokok Kalau gak punya Kesian nanti Sebatang kara Gak bisa makan Kalau gak bisa makan Berarti Sakit Tidak berpakaian Berarti malu Kalau berarti Tidak punya rumah Berarti Kepanasan Sama kedinginan Yang merupakan Kebutuhan pokok Ini udah dijelasin Di sini ya Semua rakyat Indonesia Tanpa melihat Status Ataupun Kedudukan Di sini Jadi kenapa Padi dan Kapas Karena memang Semua digunakan Oleh rakyat Indonesia Tanpa melihat Status dan Kedudukan Orang kaya Makan Nasi Orang miskin Makan Orang kaya Makan Kan itu ya Orang miskin Pakai Baju Orang kaya Juga pakai Baju Jadi tidak Melihat Status Ataupun Kedudukan Padi atau Beras Melambangkan Makanan pokok Masyarakat Indonesia Yang biasa Dikonsumsi Sehari-hari Bisa dikatakan Bahwa padi Merupakan sumber Kehidupan Kemudian kapas Adalah salah satu Bahan utama Dalam pembuatan Pakaian Jika kebutuhan Pangan Dan sandang Terpenuhi dengan baik Maka Indonesia Sudah bisa Dikatakan Sebagai negara Yang makmur Jadi Yang poin Kelima Ini adalah Melambangkan Kebutuhan Pokok Manusia Yang memang Tidak melihat Status dan Kedudukan Semuanya sama Berlaku adil Untuk semuanya Kalau orang Kaya Berhak Melaksanakan Haknya Sebagai Berhak Negara Orang miskin Juga berhak Melaksanakan Haknya Sebagai warga Negara Kalau orang Kaya Berhak Untuk sekolah 9 tahun Maka Orang miskin Juga berhak Untuk sekolah 9 tahun Dan itu Dibiayai oleh Pemerintah Oke Next Nah ini Langsung Makna Sila kelima Oke Disini ada Empat poin Empat poin Apa namanya Empat poin Kayaknya Bapak Harus geser Kesini Ngalangin Terus Eh Dari tadi Oke lah Gak apa-apa Yang pertama Adalah Manasila yang kelima Adalah Keadilan Adil Adil ini adalah Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Pendapat pertama Ada juga Pengertian adil itu Sama rata Jadi keadilan Harus menjadi sesuatu Yang menjadi hak Setiap masyarakat Indonesia Semua sama rata Kalau orang kaya Mendapatkan haknya Orang miskin Juga mendapatkan haknya Ketika orang kaya Melaksanakan kewajibannya Sebagai warga negara Orang miskin Juga harus melaksanakan Kewajibannya Sebagai warga negara Ketika orang miskin Taat hukum Orang kaya Juga harus taat hukum Ketika orang miskin Melanggar peraturan Kemudian di penjara Orang kaya Juga harus Orang kaya Juga harus Di penjara Itu adalah Sama rata Itu adalah Keadilan Oke Ini poin pertama Makna keadilan Yang kedua adalah Hak dan kewajiban Wujud menyeimbangkan Dan menjelaskan Serta Menyerasikan Antara hak dan kewajiban Dalam masyarakat Wujud keseimbangan Adalah melaksanakan Hak dan kewajiban Ketika semua itu Terwujudkan dari Hak dan kewajiban Maka akan menjadi Sebuah negara Yang damai Hak sebagai warga negara Ketika ada hak Sebagai warga negara Pasti ada kewajiban Sebagai warga negara Hak kita Banyak Sebagai warga negara Hak untuk beribadah Itu dilindungi Oleh pemerintah Hak untuk sekolah Itu dilindungi Oleh pemerintah Hak untuk menyampaikan pendapat Itu dilindungi Oleh pemerintah Ketika kita mendapatkan Haknya Kita juga punya Kewajiban-kewajibannya Kewajiban Sebagai warga negara Membayar pajak Taat peraturan Taat undang-undang dasar Nah begitu ya Baik orang kaya Maupun siapapun itu Harus melaksanakan Hak dan kewajiban Ini adalah bagian dari Makna sila ke Sila kelima Baik yang ketiga Adalah tolong menolong Ini adalah bagian Dari nilai-nilai Makna sila kelima Tolong menolong Kepada sesama Sesama menjadi satu Di antara bagian Penting dalam penerapan Dan pengamalan Pancasila Khususnya sila kelima Jadi makna sila kelima Ini saling tolong menolong Karena bagian dari Hidup sosial Keadilan sosial Kan sosial ya Jadi kalau sosial Sosial Nah ini kan Sosial ini artinya Hidup berdampingan Dengan orang lain Kalau hidupnya sendiri Berarti hidup individu Kita harus hidup Secara sosial Karena satu sama lain Saling membutuhkan Kita gak bisa Hidup sendirian Di sini Kita punya tetangga Yang harus saling kita hormati Kalau tetangga kita Minta bantuan Kita bantu Karena suatu saat nanti Kalau kita butuh bantuan Siapa yang mau bantu Tetangga kan Oke Nah ini harus saling tolong Menolong Ini sesuai dengan Al-Quran ya Kemudian yang keempat Adalah kerjasama Saling melakukan berbagai bentuk Kerjasama Dalam kehidupan sehari Baik dalam bidang Ekonomi Politik Maupun seni Di mulia Ini sama ya Kerjasama Nah ini adalah Pilar Empat pilar Empat pilar Yang menjadi Makna-makna Apa namanya Makna Pancasila Keadilan Hak dan kewajiban Tolong menolong Dan kerjasama Oke next Oke selanjutnya Ini adalah Oke Momoto Ah gak jadi Baik Mana tadi Penerapan sila kelima Pancasila Nah Sebentar ya Oke Penerapan sila kelima Ini yang pertama Memiliki kemauan Untuk menolong Orang lain Sama ya Jadi diambil dari nilai Saling tolong menolong Jadi karena kita hidupnya sosial Jadi kan kehidupan itu kan Masyarakat sosial Dan masyarakat individual Kalau masyarakat individual Berarti mementingkan Hanya mementingkan dirinya sendiri gitu ya Mementingkan keluar yang sendiri Ya Kerja pagi Pulang malam Kerja pagi Pulang malam Kerja subuh Pulangnya malam Gak sempet tuh Ngobrol sama masyarakat Nah ada juga hidup yang seperti itu Nah Lebih bagus adalah Hidup bersosial Hidup bersosial ini Kita kenal dengan tetangga Kalau ada PRW Ataupun PRT Ngajak kerjasama Dan kerja bakti Kita ikut Nah Memiliki kemauan Untuk menolong Orang lain Jadi kemauan Kalau tadi mas saling Saling tolong menolong Sama ya Secara umum Sama artinya Tapi kalau saling Tolong menolong Ini kalau saling Kalau ada kata saling Ini kata saling Kata saling Ini kan pasti berdua Karena saling pukul Berarti ada dua orang yang mukul Saling bantu Berarti ada dua orang yang membantu Ini saling menolong Berarti ada dua orang Ataupun lebih Yang saling tolong menolong Tapi kalau menolong Memiliki kemauan Untuk menolong Berarti dari diri kitanya Terbangun nilai-nilai Untuk menolong orang lain Iya kan Contoh misalkan Di Adalansia Umur 60 Mau nyebrang nih Terketuk nih hati kita Menolong Nah berarti kita sudah Mempunyai kemauan Untuk menolong orang lain Nah poin pertama ini Diambil dari penerapan sila Kalau kita sudah Punya niat Untuk menolong orang lain Ataupun kemauan Untuk menolong orang lain Berarti kita Sudah menerapkan Ataupun mengamalkan Sila kelima Nah Kalau tadi ada Lansia Misalkan menyebrang Oke kita sigap Hayu nek Sama saya Hayu kek Sama saya Kita Apa tuh Yang tangan kanan Dilentangkan Untuk menahan mobil Laju mobil Kemudian yang tangan kiri Kita megang tangannya Kakek kita Ataupun kakek Ataupun nenek Yang tadinya berang Gitu Nah yang kedua adalah Menghargai hasil karya Orang lain Sama ya Saling menghargai Hasil karya Hasil karya ini kan Buah dari Pemikiran seseorang Buah dari Ide seseorang Buah dari Penelitian seseorang Buah dari Eksperimen Seseorang Misalkan ya Kalau tidak salah Ada Ada Dulu Kak Jibal Kak Jibal ini Alumni Bakti Asih Yang tahun kemarin Itu Dia buat Drone Nah itu bisa terbang Bukan Bukan buat drone Tapi Memodifikasi Memodifikasi drone Itu kan sebuah karya Dari mana pak Dari Hasil berpikir seseorang Nah ketika ada Kita melihat Karya orang lain Maka harus Menghargai Sejelek apapun karya Orang lain Tetap harus menghormati Ataupun menghargai Hasil karya Karena hasil karya Lahir dari Pemikiran seseorang Mungkin bagi kita Karya ini biasa Tapi Tapi kalau Kata dia Itu kan hasil Pemikirannya Maka Sejelek apapun Hasil karya Maka kita harus Kasih Penghargaan Kita harus Menghargai hasil Karya orang lain Ini nomor Dua Next kita ke Nomor tiga Yang nomor tiga Itu menghormati Hak dan kewajiban Orang lain Sama ya Jadi menghormati Saling menghormati Dan Menghormati Hak kewajiban Orang lain Kalau pada akhirnya Contoh ya Contoh Hak kita ini Sebagai pelajar Menghormati Eh sorry Kalau di kehidupan Sehari Kalau di jalan Kalau jalan Berarti untuk Mobil dan motor Di pinggirnya Ada trotoar Nah Ada trotoar Nah trotoar Untuk siapa Untuk pejalan Kaki Maka saling Menghormati Yang pejalan Kaki Jangan Jangan Jalannya Di tengah Jalan Jangan Kemudian Yang motor Juga jangan Jalan di trotoar Itu berarti Saling menghormati Dan menghargai Hak dan kewajiban Orang lain Gitu ya Tapi kan sekarang Pak Suka ada tuh Yang macet Macet Kemudian ada Motor yang Apa tuh Motong lewat Lewat Apa namanya Trotoar Nah itu berarti Sudah tidak menghargai Ataupun menghormati Hak pejalan Pejalan kaki Ya Ya kan tempat motor Rumah di jalan Tempat motor Rumah di jalan Yang pejalan kaki Untuk khusus Yang berjalan Kaki Baik Itu kemudian Nomor empat Tidak bertindak Semenamena Pada orang lain Nah ini gak boleh ya Semenamena Bertindak Semenamena Itu ya Bertindak egois Gitu Jadi Terserah gue Itu bahaya Itu ya Dan yang terakhir adalah Berani memperjuangkan Keadilan Ya Ini misalkan kita Merasa dirugikan nih Oleh KM kita Merasa dirugikan nih Kita gak adil nih Misalkan ya Nah kita perjuangkan nih Keadilan kita Sampaikan nih Pendapat kita ke KM Ya Contoh kayak tadi Yasmin Kok ke saya begini Kok ke Zeta Begitu Misalkan ya KM KM KMnya Jidan Jidan Contoh Jidan KMnya Jidan Kok ke saya begini sih Perlakuannya Kok ke Zeta Begitu ya Apa karena Zeta cantik Aku enggak Misalkan Tapi kan aku juga perempuan Perempuan kan cantik Zeta juga cantik Kalau aku ganteng Aku jadi Bahaya Itu kan Yasmin Nah ini kan Sudah muncul nih Ketidakadilan Artinya si KM Tidak adil nih Ke saya tidak adil Ke Zeta Berbuat Ini tidak adil lah ya Maka apa yang harus kita perjuangkan Sampaikan kritik kita ke KM Itu sama dengan berani Memperjuangkan Keadilan Oke ya Sebenarnya banyak Penerapan Poin-poin ini Tapi Bapak cuman 5 aja Dan Kita akhiri Perjumpaan kita kali ini Mudah-mudahan Terima kasih banget Mudah-mudahan Paham ya Dan kita akan Berjumpa di Lain waktu Thanks for watching Jangan lupa Like dan Subscribe Karena ini Kemungkinan akan Di Di Apa Di upload Di Youtube SDS Lambaktiasi Jadi jangan lupa Untuk like Dan subscribe Baik Bapak Pamit Sebentar Oke Bapak pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 STV Bajuk Bapak